Pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi 11, di mana salah satu diantaranya adalah pengembangan industri farmasi. Dalam kebijakan baru itu, pemerintah akan segera menyusun roadmap dan action plan pengembangan industri farmasi, mengembangkan riset farmasi, serta menyusun kebijakan yang mendorong investasi di industri tersebut. Sementara itu dengan dibukanya peluang bagi investasi asing di sektor farmasi, hal itu menjadi pertaruhan bagi pemerintah bahwa siapapun boleh investasi di bidang farmasi. Berikut petikan wawancara kami dengan Direktur Eksekriif Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia dari Jatun Sanusi yang dicuplik dari program Money Report. Dengan dibukanya 100% untuk investor asing dalam industri bahan baku obat, sebetulnya merupakan pertaruhan dari pemerintah bahwa kita betul-betul membuka kesempatan kepada siapapun untuk masuk. Tapi kalau kita lihat, sampai sekarang saya belum melihat ada tanda-tanda itu. Justru yang sudah terjadi adalah investor asing, pemilik teknologi, pemilik segala macam pengalaman dalam memproduksi itu bekerja sama dengan lokal. Karena mereka sendiri mengharapkan pengalaman lokal ini dari investor lokal untuk menjadikan partner itu sangat berharga. Nah kita melihat misalnya contohnya ada yang mengembangkan industri yang berkaitan dengan 4 pilar tadi. Pertama biosimilar. Kita melihat ini untuk obat-obat kanker. Yang sekarang mengkonsumsi biaya untuk BPJS kesehatan termasuk paling besar. Kedua obat-obat yang berkaitan dengan obat-obat kronis seperti untuk diabetes, insulin, segala macam, kubeda aminoglobulin karena itu obat-obat yang sangat diperlukan. Terus untuk kardiofaskuler, itu perlu adanya kita mencari produsen dari luar negeri. Tapi juga kita sudah mempersiapkan skenario adanya industri-industri, investor-industri lokal yang sudah siap bekerja sama dengan luar sebagai strategik partner dan segala macam. Tapi kembali persoalannya, pemerintah kita harapkan mengeluarkan kebijakan di mana hasil produksi harus digunakan dalam negeri. Yang kedua, diberikan insentif-insentif. Insentif yang berkaitan dengan tax holiday, pajak-pajak, lain-lain, saya kira itu bisa dikaitkan dengan kebijakan yang sudah keluar. Jadi bisa disinkronkan nantinya. Yang ketiga, adanya financial assistance, terutama untuk BUMN. Supaya ini mempercepat lokomotif pembangunan di bidang bahan baku obat. Silahkan antara BUMN sendiri atau BUMN dengan swasta nasional atau terjadi konsorsium BUMN swasta nasional dengan asing. Nah kemudian mempercepat juga tersedianya sumber daya manusia. Itu yang juga bukan PR, PR paling besar. Tapi kita yakin bahwa ini bisa.